Intro Welcome to Sela Reviews Channel yang banyak mereview dan merekomendasikan Tempat wisata, tempat menginap Sampai tempat makan Yang lagi viral dan hits Jadi selamat menonton Hai teman-teman semua Ketemu lagi dengan Sela Reviews Hari ini Sela mau ajakin teman-teman Untuk makan stick Di salah satu tempat yang sudah Berjualan stick selama 17 Tahun di Cirebon Nah jadi lokasinya itu ada di Jalan Tanda Barat, nomor 41 Kebon Baru Kejaksan Kota Cirebon Nah untuk nama tempatnya sendiri, ini namanya Al Gif Stick Atau teman-teman juga bisa untuk datang ke sini Search aja di Google Maps Al Gif Stick Nah jadi kenapa sih Sela ajakin teman-teman Untuk makan stick di sini, kenapa sih Nggak tempat lain Karena di Al Gif Stick ini Salah satu tempat yang menurut Sela Kalau kita mau makan stick yang harganya murah Tapi enak Ini salah satu tempat yang wajib kalian coba Nah waktu datang ke sini Teman-teman bisa lihat ya tadi Tempat parkirnya tuh cukup terbatas ya Kalau penuh tuh parkirnya bisa sampai di pinggir jalan Tapi itu kalau yang bawa kendaraan roda 4 Kalau teman-teman bawa kendaraan roda 2 Itu bisa parkir langsung di depan Al Gifnya langsung Karena dia parkirannya cukup banyak untuk kendaraan bermotor Nah sebenarnya yang unik lagi dari tempat stick ini Kalau biasa kan kita makan stick kayak di meja kursi gitu kan Biasa Kalau di sini tuh kita bisa makan stick tapi sambil resehan Berasa kayak lagi makan makanan Sunda gitu ya Tapi di sini kita bisa makan stick sambil resehan Jadi lebih santai banget Nah jadi di Al Gif ini totalnya tuh mereka punya 2 lantai Dan sekarang kita ini lagi di lantai 2 nya Ini saya mau tunjukin dulu ke teman-teman Untuk lantai 2 nya tuh seperti apa ya Jadi di lantai 2 nya itu ada yang lesehan dan juga ada yang enggak Nah ini tadinya kita tuh mau duduk yang di lesehan kan Makanya kita cari tempat duduk lesehan di lantai 2 ini Tapi ternyata penuh Jadi akhirnya kita duduk di yang enggak lesehan Nah untuk lantai bawahnya juga sama ya Ada yang lesehan dan juga enggak Dan kalau yang di lantai bawah itu tuh ada kolam ikannya Dan di setiap lantai itu masing-masing ada toiletnya ya Salah perhatiin sih kalau enggak salah Di lantai bawah tuh ada 1 toilet Sedangkan yang di lantai 2 ini ada 2 toilet Jadi 1 khusus pria dan 1 khusus wanita Terus juga ada washtub Nah jadi ini tuh kita udah jalan sampai ujung Enggak taunya penuh Kalau dari jauh kan enggak kelihatan ya Ada orang apa enggak Akhirnya kita balik lagi ke meja tadi Nah ini view yang kita dapet kalau lihat dari atas Bener-bener cantik banget ya Karena banyak lampu-lampu Terus lampu-lampunya tuh kayak warna oran kuning gitu Jadi warm banget Cuman jadinya agak gelap sih disini Buat temen-temen yang mau kesini All gift stick ini bukanya setiap hari ya Jadi selain hari Jumat mereka tuh buka dari jam 10.30 pagi sampai jam 11 malam Kalau hari Jumat mereka tuh bukanya lebih siang dari jam 12.30 sampai jam 11 malam Nah sekarang kita mau lihat dulu untuk menu-menunya Nanti temen-temen kalau mau lihat menunya boleh di pause Tapi saya udah rangkumin seperti biasa ke temen-temen Jadi untuk stick crispy-nya itu mulai dari 19.00 sampai 32.000 Stick original tuh yang enggak pakai tepung ya Itu dari 21.00 sampai 42.000 Spaghetti-nya 18.00 sampai 22.000 Menu nasinya 15.00 sampai 42.000 Terus ada cemilan atau dessert Itu mulai dari 4.00 sampai 20.000 Ada ekstra saus juga Misalnya temen-temen mau nambahin ke stick ya Misalnya kayak saus jamur dan lain-lain itu tambahnya 2.000 Minumnya itu dari 3.00 sampai 15.000 Terus ada soft drink itu 5.00 sampai 7.000 Dan jusnya 13.00 sampai 16.000 Ini yang tenderloin Ini yang tenderloin Ini juga tenderloin Saus jamur Saus jamur Saus jamur tambah 2.000 Nah jadi kita pesen 2 tenderloin stick Terus juga pesen 1 chicken stick Dengan ekstra saus jamur Dan minumnya teh tawar Nah untuk dagingnya bener-bener yang lembut banget ya Nah jadi selain dagingnya yang empuk Saya tuh suka banget sausnya Sausnya tuh rasanya pas Terus ada agak asem-asemnya dikit gitu loh Sama dia tuh sausnya enggak pelit Jadi pas pannya udah enggak panas Sausnya tuh enggak habis gitu Biasa kan kalau pannya udah enggak panas Kalau sausnya dikit tuh bakalan kering kan Nah kalau ini pas pannya udah enggak panas lagi Dia tuh sausnya masih banyak Jadi enak banget didip sama dagingnya Nah terus juga ada dapet kayak potongan kentang goreng Tapi enggak crispy ya kentangnya Terus ada kayak potongan wortel Sama kacang panjangnya Nah overall saya suka banget sih Sticknya tuh bener-bener enggak alot sama sekali Gampang banget digigit Nah kalau untuk teh tawarnya enggak tau ya Saya nggak suka sih Jadi tehnya tuh kayak apa ya Kalau mau dibilang agak kasar sih Jadi kayak agak bau kain lap bekas gitu loh Rasanya jadi kurang enak aja gitu Tapi sticknya sih oke banget Nah sama dia itu datengnya cukup lama ya Saya tuh hitung-hitung Dari pesen sampai nyampe ke kita Itu tuh kurang lebih 40 menit Jadi better kalau kalian mau kesini Jangan pas lagi lapar-laparnya Soalnya makanannya kan datengnya lama Takutnya keburu asem lambung gitu kan Jadi better siapin waktu Sebelum kalian lapar Kalian tuh dateng dulu kesini Soalnya disini tuh rame banget Bener-bener penuh Di setiap meja tuh ada orangnya Jadi wajar-wajar aja sih Emang penyajiannya tuh lama ya Oh iya sama kalau misalnya Kalian mau makan disini Minimal kalian udah tau mau pesen apa Jadi pas dateng tuh Kalian udah bisa langsung pesen Jadi kan diprosesnya jauh lebih cepet kan Nah jadi kita udah selesai makan Sekarang kita mau turun ke bawah Buat ke kasirnya Jadi kasirnya tuh ada di bawah Jadi untuk satu cika original stick Extra saus jamur Terus dua tenderloin stick Extra saus jamur Dua teh tawar hangat Dan satu es teh tawar Kita habis segini Gimana? Kalau menurut saya sih masih worth it banget ya Soalnya rasanya enak Terus dagingnya juga gak alot Terus porsinya juga pas Dagingnya gak terlalu tipis So far saya bakalan balik lagi sih Oke jadi semoga temen-temen suka Dengan rekomendasi yang saya kasih Seperti biasa Jangan lupa like, komen, share, subscribe channel ini Jangan lupa juga diaktifin tombol notifikasinya Supaya kalau saya upload video terbaru Temen-temen bisa langsung ternotifikasi Oke thank you guys for watching See you on the next video Bye bye Sub indo by broth3rmax